Juventus masih sempurna di Serie A setelah mengalahkan Napoli 3-1 di Giornata ke-7 Serie A Cristiano Ronaldo cetak 2 asist untuk gol-gol Juve Duel antara Juventus vs Napoli berlangsung di Allianz Stadium, Minggu, 30 September 2018, dini hari WIP Bianconeri tertinggal 0-1 lebih dulu lewat gol Dries Mertens di menit ke-10 Juve baru bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-26 lewat Mario Mandzukic setelah menuntaskan umpan Cristiano Ronaldo Skor tersebut bertahan hingga turun minum Gol kedua Mandzukic di menit ke-49 membawa Juventus balik unggul 2-1 Gol ini berawal dari tembakan Ronaldo yang mementur tiang Napoli harus main dengan 10 orang setelah Mario Nui di kartu kuning untuk kedua kalinya Unggul jumlah pemain membuat Juventus memperbesar skor menjadi 3-1 lewat Leonardo Bonucci setelah menyambar sundulan Ronaldo Kemenangan ini membuat Juventus meraih hasil sempurna di tujuh laga awal Serie A dan memimpin klasmen dengan 21 poin Napoli untuk sementara belum bergeser dari posisi kedua dengan 15 poin Jalannya pertandingan Napoli langsung membuat ancaman ke gawang Juventus di awal-awal babak pertama Tembakan Piotr Zilemski di menit ke-6 menerpat tiang gawang Juventus Juventus gantian mengancam di menit ke-9 Cristiano Ronaldo dalam posisi bebas di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang mengarah langsung ke gawang Tetapi bola berhasil amankan David Ospina Semenip berselang, gawang Juventus bobol Berawal dari kesalahan Leonardo Bonucci, Dries Mertens membawa Napoli unggul 1-0 berkat asist Jose Calejon Juventus berusaha keras mengejar ketertinggalan Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26 Umpan silang Ronaldo yang dituntaskan Mandzukic lewat sundulan mengubah skor menjadi 1-1 Skor tersebut bertahan hingga turun minum Juventus berbalik unggul 2-1 di babak ke-2 Tembakan Ronaldo yang menghantam tiang disambar oleh Mandzukic dalam posisi bebas di menit ke-49 Napoli harus bermain dengan 10 orang di menit ke-58 Marion Rui diganjar kartu kuning ke-2 setelah melanggar Paulo di balak Kartu kuning pertama didapat Marion Rui pada babak pertama Juventus berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di menit ke-76 Leonardo Bonucci memperbesar keunggulan Juventus menjadi 3-1 setelah meneruskan sundulan Ronaldo dari umpan sepak pojok Napoli berupaya keras mencari gol untuk memperkecil ketertinggalan Namun hingga laga tuntas skor 3-1 tetap bertahan untuk kemenangan Juventus Susunan pemain Juventus Zizesni, Cancelo, Bonucci, Cielini, Aleksandro, Ken, Bentancur 62, Janic, Matuidi, Dibala, Bernardesci 64, Manjukic, Cuadrado 84, Ronaldo Napoli, Ospina, Hisaj, Albiol, Koulibaly, Marion Rui, Calejon, Alan, Hamsik, Fabian 69, Zielinski, Malcuita 61, Insigne, Mertens, Milik 60 Selamat menikmati